Serangan militer Filipina kebasis ISIS di Marawi membuat pasukan komando daerah militer Annamulawarman bersiaga. Dikawatirkan kelompok ISIS Filipina masuk ke wilayah Indonesia karena berbatasan langsung di wilayah Pulau Maratua Kabupaten Berau. Pangdang Mulawarman, Mayur Jenderal TNI Son Haji memerintahkan seluruh pasukannya melakukan sweeping wilayah perbatasan, termasuk patroli di pelabuhan-pelabuhan bayangan. Tak hanya itu, TNI juga bekerja sama dengan polisi setempat melakukan operasi intelijen. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri acara buka puasa bersama di Korem 091 Aji Suryanata, Kesuma pada Senin malam. Sementara 14 WNA Filipina yang terdampar di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, yang diduga eksodus dari konflik bersenjata di Kota Marawi, ternyata merupakan pencari rumput laut. Mereka sebelumnya terdampar karena mesin kapal yang digunakan kehabisan bahan bakar. Sebelumnya, pasukan militer Filipina menggempur kelompok pemberontak Maute di Kota Marawi sejak 25 Mei 2017 lalu. Pertempuran tersebut menewaskan puluhan orang di antaranya pasukan militer Filipina. Dalam hal ini juga pemerintah Kalimantan Timur yang juga mempunyai perbatasan air langsung dengan Filipina mengimbau warganya untuk waspada. Salah satu daerah yang rawan ialah Pulau Maratua yang berada di Kabupaten Berau, yang hanya berbatasan 4 jam dengan Filipina Selatan, wilayah di mana ISIS bersara. Dari Samarinda, Muhammad Rizki memberitakan.